Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini, aku bakal jelasin ke kalian semua Apa sih sebenarnya perbedaan dari tupai dan sugar guider Yang mungkin sebagian besar masyarakat mayoritas berpikir bahwa Apabila mereka kedua diperlihatkan ke seseorang Hewan tersebut merupakan hewan yang sama yang berasal dari keluarga yang sama Tapi nyatanya, mereka berdua adalah suatu hal yang berbeda Karena tupai dan sugar guider merupakan bukan keluarga Oke guys, bakal aku mulai dari perbedaan pertama Tupai aktif, berkegiatan mencari makan, dan melakukan berbagai aktivitas di waktu siang Dimana artinya bahwa tupai bukanlah hewan nocturnal Sedangkan, sugar guider merupakan kebalikannya Sugar guider adalah hewan nocturnal yang biasa melakukan berbagai aktivitas di malam hari Perbedaan kedua Tupai merupakan hewan pengerat Jadi saat ia melahirkan, anaknya langsung muncul dan besar Seperti yang bisa kalian lihat Sedangkan sugar guider merupakan mamalia dari jenis marsupial Apa sih marsupial? Marsupial itu seperti yang kalian ketahui Sebagaimana kangguru, ia menyimpan anaknya terlebih dahulu di dalam kantung perutnya Dimana masa kehamilannya kurang lebih hanya 2 minggu Kemudian anak tersebut merangkak ke dalam kantung induknya Seperti yang bisa kalian lihat Setelah kurang lebih 1 bulan di dalam kantung dan tidak muat lagi, anaknya akan keluar Dan cara induk sugar guider membawa anaknya kemana-mana dengan cara digendong Seperti ini Ya, begitulah cara induk sugar guider membawa anaknya kemana pun yang pergi Perbedaan ketiga Berkaitan dengan perbedaan kedua Bahwa tupai adalah hewan termasuk hewan pengerat Dan sugar guider termasuk hewan marsupial Tupai apabila giginya dipotong atau habis Ia akan tumbuh lagi Sedangkan sugar guider apabila tarinya dipotong Ia tidak bisa tumbuh lagi Karena dasarnya hal marsupial Tidak bisa menumbuh kembali ke gini Seperti manusia Apabila giginya dipotong Ya, uh, ada lagi Ya guys, kurang lebih begitu perbedaan dari tupai dan sugar glider Apabila kalian masih bingung dan ada suatu hal yang mau ditanyakan Silahkan komen Dan jangan lupa subscribe dan like konten ini Agar aku terus semangat buat berikan berbagai informasi kepada kalian Dan terus memberikan wawasan kepada anak bangsa Agar menjadi lebih baik lagi sebagai manusia dalam hakikatnya di keluarga Sekian dari saya Salam sejahtera untuk hewan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!